salah satu daripada kewajiban kita yang kita tidak boleh melupakan itu adalah apa itu membenteng diri kita dari kudaan syaitan karena dia adalah musuh yang nyata buat kita semuanya ilman Allah alhamdulillah ayo orang-orang yang beriman janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan sebab syaitan adalah musuh yang nyata bagimu selanjutnya apa innamayak murukum besok walfaksa wa'ang takul alunohimah raca'alamun sesungguhnya saya ternyata Allah pemerintah kepadamu untuk mengajak kau berbuat yang buruk dan berbuat yang kecil dan agar kau berkata atau mengatakan sesuatu yang tidak kau mengetahuinya dusta, sesat, bohongan, dan sebagainya nah untuk itu kita harus lebih jauh juga mendalami tentang syaitan bahwa syaitan ini adalah merupakan keturun daripada iblis yang dilanat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebahatis yang lebih dikatakan adalah asar bahwa syaitan umar seorang sahabat yang sangat ditakuti syaitan telah mengatakan bahwasannya inna zuriyata syaitan tis atun ya seungguhnya anak turun daripada syaitan itu ada sembilan dan disebut juga anak turun daripada syaitan ini dengan namanya azazil jadi anak turun iblis atau syaitan adalah azazil siapa di antara mereka yaitu zalaitun pertama namanya adalah zalaitun kemudian wawasin yang kedua bernama wawasin kemudian walakus ketiga adalah namanya lakus kemudian waakwan dan akwan kemudian wahaffaf lalu haffaf wamurrah dan murah wamasud dan masud wadasim lalu dasim wawalhan dan yang kesempatan adalah namanya wawalhan nah siapa mereka wa'amazalaitun pengwassohibul aswak adabun zalaitun dia adalah syaitan yang ditugasi oleh kakeknya iblis untuk memasang kekuasaannya menegakkan bendirinya di pasar-pasar jadi wawassohibul aswak dia adalah syaitan yang menguasai pasar wa'ansibu fihara yatahu dan setelah dia menegakkan daripada panji-panjinya maka jangan lupa kalau kita masuk ke pasar itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca la ilahi ini kita harus menonton waspada ketika kita masuk pasar waspadalah membicarakan banyak saudara-saudara syaitan yaitu zalaitun ini dikatakan tugas mempengaruhi para perdagang di pasar agar mereka adalah gemar bicara ngomong yang palsu sumpah dusta menguji dagangan sendiri dalam menjalankan barang orang lain bahkan juga mengurangi timbangan kemudian menipu takaran bahkan juga mereka ini memasukkan merek dan sebagainya inilah tugas daripada zalaitun kemudian ada pun yang kedua adalah wasin saya pemasin ini ada pun wasin adalah syaitan wassohibul musibat syaitan yang datang saat orang datang musibah maka bila musibah datang maka janganlah lupa kita mengucapkan yaitu dua istirah syukur kita bila datang musibah tidak pernah lupa dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka barang siapa dia tertipa musibah dia masih ingat nikmat Allah dan mengucapkan Alhamdulillah kemudian baru mengucapkan istirah inna lillahi wa inna ilahi roji'un maka Allah akan bangunkan sebuah istanah dalam surga yang terdiri nama yaitu baytul hamdi ini kemuliaan orang-orang yang masih berkena musibah yang masih ingat kepada Allah karena nikmat Allah lebih gede ketimbang yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi wasin akan mendatangi orang-orang yang kena musibah bahkan lewat suara-suara orang yang barangkali ada di sekitarannya bagaimana agar orang itu kemudian menjadi histeris menjadi berputus asa bahkan supaya ia menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dosa contoh tidak sedikit orang yang kegilangan maka supaya dia ketemu barangnya kemudian dia cari dukun contohnya dukun bin sona mawakib barangnya jadinya musrib ini contoh ketika sakit kemudian dia tidak sembuh-sembuh kemudian dia mencari bantuan dukun pula dianggap penasihir dan sebagainya tugasnya wasin kemudian berikutnya ada pun akwan adalah seitan yang tugasnya menggoda daripada para pemimpin-pemimpin raja-raja agar berbuat dolim agar berbuat sesuatu yang menyimpang membisikkan kepadanya bisian-bisian yang buruk bahkan setiap pemimpin itu harus punya dua pembisik yang satu membisik kepada kebaikan yang satu bisik kepada keburukan harus berhati-hati setiap memimpin tujah sampai yang membisiknya adalah bisik keburukan karena adalah merupakan bisik daripada setan yang bernama akwan ini kemudian lupa hafab bahwa sahibu syarab adapun hafab adalah setan yang bertugas menggoda manusia supaya mereka gemar bermabu-mabuan minuman keras ini adalah wujud godaan dari barisan yang bernama adalah hafab maka na'udubillah dari godaan mereka menggajauhi barang yang haram termasuk minuman keras ini ada pun murah ini adalah setan yang disebut dengan namanya setan yang senang bermain seluling atau setan yang melalakan manusia dengan musik atau dengan seluling-seluling miskin musik ini khilafiyah yang jelas jangan sampai orang lalai ketika dia bermain musik bagi yang membolehkan sampai lupa ibadah lupa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia telah tergoda setan yang bernama adalah yaitu murab ini kemudian benar telah lakus siapa mereka sahibul majus yaitu setannya orang majusi yaitu agar mereka tetap menjadi majusi dan ufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberiman dan tetap menyembah api kemudian berikutnya yaitu almasud siapa setan yang tugasnya yaitu mengelola atau mengacau dalam berita-berita sehingga banyak memberitakan berita-berita yang berita-berita berita yang batil berita yang dusta dan sebagainya apa dicampur dengan fitnah-fitnah beritanya jadi gak jelas kebenarannya mana kenapa dibumbui oleh kelompok-kelompok dari setan yang bernama lakus ini untuk apa sehingga mereka ini bukan lakus tapi adalah oleh masud tadi agar mereka menjadi kaum-kaum pembohong dan pendustan bahkan berita itu pun gak ketemu asli dari mana kemudian berikutnya adapun dasim adalah setan yang ada dalam rumah tangga kita setan yang tugas adalah mengacau memecah belah kerukunan suami istri bahkan sedikit itu menimbulkan yaitu pertengkaran kemudian saling tuduh lalu muncullah namanya tolak atau perceraian kalau perempuan bahkan huluk mengajukan gugacera kepada kepada pengadilan ini setan yang bernama adalah dia adalah dasim maka berarti dengan setan kalau masuk rumah jangan lupa berita-berita ucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agar setan dasim tidak menggoda menggoda kita kemudian yang terakhir adalah wa'amal walhan ini walhan adalah setan yang tugas adalah menggoda kekusuhan orang bersuci sehingga yang menjadi tidak bersih dalam budunya bagian-bagian ada yang masih tertinggal tapi mengatakan wailul aqob minanar setelah kalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air maka menjadi penyebab masuk neraka maka beradatilah dengan setan ini konsentrasilah saat kita ini bersuci sungguh-sungguh agar kita menjadi orang-orang yang bersucinya mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan pahala bahkan menjadi penyempurna kepada ibadah kalau itu adalah penyempurna kalau syarat juga terkena syaratnya dengan baik sehingga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini tentang anak buah setan mudah-mudahan kita bisa mengapalnya terima kasih terima kasih